Kita ke kabar lainnya pemirsa gara-gara kecanduan game online seorang pria tega membunuh bocah berusia 9 tahun yang masih sepupunya sendiri. Tersangka tega membunuh sepupunya sendiri karena ingin menguasai telepon genggam sepupunya untuk ia gunakan bermain game online. Motif pembunuhan terhadap bocah 9 tahun berinisial R di desa Wanaraja, kecamatan Wanayasa Banjar, negara Jawa Tengah yang dilakukan oleh sepupunya sendiri bernama Wahyudi akhirnya terungkap. Kecanduan game online dan ingin menguasai telepon genggam korban menjadi pemicu pembunuhan itu. Dari hasil penyelidikan Polres Banjar, negara terungkap jika tersangka Wahyudi ingin merampas telepon genggam adik sepupunya karena telepon genggam miliknya yang kerap dipakai bermain game online sedang rusak. Tersangka kemudian merencanakan perampasan telepon genggam sepupunya dengan mengajak korban memancing. Namun belum sampai ke tempat memancing, korban justru mengandainya sepupunya hingga tewas. Oh, bakso. Oh, menyesal itu ya. Kamu kok tengah? Karena HP itu. Karena HP itu ya? Pengen HP-nya? Iya. Udah kamu mencar lama itu? Baru, Pak. Hah? Kenapa itu? Kamu mencar HP-nya kenapa? Kenapa? Saya rusak, Pak. HP-mu rusak? Iya, dan nggak usah merbaiki. Kenapa HP-nya itu nggak HP lain gitu? Kan banyak di sini. Ya, karena lebih mudah, Pak. Lebih mudah? Kamu udah kenal itu? Kan bisa beli. Karena saya belum ada uang. Hati Wahidi sendiri terungkap ketika keluarga korban merasa kehilangan anaknya hingga dilakukan pencarian selama semalam. Namun kecurigaan warga mengarah kepada tersangka karena terakhir kali terlihat korban dibawa pergi oleh tersangka. Nah, pada saat itu juga mungkin terbesit juga menginginkan HP karena HP yang dimiliki oleh tersangka itu rusak. Karena memang dari hasil pemeriksaan, tersangka ini memiliki kecanduan bermain game online. Sehingga pada saat itu juga karena merasa HP yang dimiliki oleh tersangka itu merasa rusak dan tidak bisa digunakan untuk bermain game. Sehingga pada saat itu juga korban dan tersangka bersama-sama mengajak, dalam artian tersangka ini mengajak korban untuk memancing. Kini tersangka Wahidi harus mendekam di Juru Cetahanan Mapores Banjar Negara Jawa Tengah untuk proses hukum selanjutnya. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukuman maksimalnya adalah tidak nasil umur hidup. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One, mengabarkan.